Bukan gajah masuk desa-desa Bapak, tapi desa dan kebun Bapak-Bapak tegaskan dengan jelas di sini ya. Bukan gajah yang masuk kebun Bapak-Bapak. Bukan gajah masuk desa-desa Bapak, tapi desa dan kebun Bapak-Bapak yang masuk ke rumah gajah. Jadi jangan semena-mena terhadap gajahnya. Gajah itu dengar dulu Pak. Saya kalau soal satwa, saya tegas Pak. Ingat ya Pak, gajah itu Pak, dia itu makhluk sosial. Sama seperti anak kita. Bapak rumahnya mau diganggurkan tanah Bapak setapak, ngamuk Bapak. Gajah itu, semua yang dia lewati itu adalah jalur dia Pak. Dan dia itu puluhan tahun melewati jalur itu Pak. Gajah itu tidak pernah Pak, dia lewat pertama begini, lalu begini, lalu begini, zigzag. Enggak Pak, satwa itu Pak ya, puluhan tahun dia akan melewati yang sama. Tiba-tiba dia lewat kepuluh tahun lagi, kok sudah ada kebun sawit. Sudah ada rumah. Kok ada kebun, kok ada rumah. Dia tidak ngerti Pak, itu bangunan rumah, enggak ngerti dia terobos Pak. Dia enggak ngerti bahwa itu lubang kanel, dia terobos Pak. Bayi gajah masuk ke dalam kanel kayak gini, mati Pak. Enggak ngerti Pak, batas administratif gajah Pak. Ingat dulu, jangan dibantah dulu kalimat saya Pak. Gajah satwa itu tidak punya akal. Siapa makhluk yang paling mulia di sisi Allah Pak? Manusia, karena manusia dikasih hati, dikasih akal. Terima kasih telah menonton.